Inilah hasil pertandingan hari pertama turnamen badminton Denmark Open tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dari Tunggal Putra, Jonathan Christie akhirnya berhasil maju ke babak kedua setelah mengalahkan pemain Denmark Hans Christian Sobek Vittiches dengan rubber set 21-8, 19-21, dan 21-18. Selanjutnya di babak kedua Jonathan Christie akan menghadapi pemain Hong Kong Lee Chuk Yew yang di babak pertama mengalahkan Tunggal Putra Irlandia Nat Nguyen. Sementara Chiko Aura Dwiwardoyo harus mengakui keunggulan pemain Jepang Kanta Suneyama. Chiko kalah dengan rubber set 21-13, 16-21, dan 21-18. Loh Kanyew dari Singapura berhasil mengalahkan Siti Kom Tamasin dari Thailand. Melalui pertandingan Alot, Kidabi Serikan dari India berhasil mengatasi perlawanan pemain Hong Kong Engka Long Angus. Tunggal Putra Unggulan Malaysia, Lee Zijia berhasil maju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan pemain Belanda Mark Kaljow. Dari sektor ganda putra, The Dadis, Mohamad Aksan dan Hendra Setiawan berhasil maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Lee Jehui dan Yang Posuan dengan dua set langsung, 21-16, dan 21-15. Selanjutnya di babak kedua, Mohamad Aksan dan Hendra Setiawan akan menghadapi pasangan Cina Taipei lainnya Lu Ching Yao dan Yang Pohan. Lu Ching Yao dan Yang Pohan maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Inggris Ben Len dan Sean Fendi. Fajar Alfian dan Rian Ardianto juga berhasil maju ke babak kedua Denmark Open setelah mengatasi asangan Belanda Ruben Gile dan Tis Van Der Lech. Unggulan pertama pasangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang juga berhasil maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Denmark JP dan Lasse. Pasangan Malaysia Goh Sivey dan Nur Izuddin gagal di babak kedua setelah dikandaskan pasangan Cina Taipei Lee Yang dan Liu Chen. Pasangan Malaysia lainnya Ong Yew Sin dan Teo Eyi berhasil maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Wei Kongda. Pada Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung yang satu-satunya wakil Indonesia harus pulang lebih awal setelah dikalahkan pemain Cina He Bing Jiao dengan dua set langsung, 21-14 dan 21-19. Pada Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung Pada Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung Pada Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung yang satu-satunya wakil Indonesia harus pulang lebih awal setelah dikalahkan kembali 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 ke Pertandingan kelima kompen akan memiliki jam 9.04 atau jam 14.00 waktu ini bisa berlembar Laga Apriani Rahayu dan Siti Fadia akan jadi laga pembuka Unggulan ketujuh ini akan ditantang pasangan Estonia Gati dan Nelina Apriani Rahayu dan Siti Fadia seharusnya dapat dengan mudah melaju ke Bapak Dua Setelah laga Apriani ada pertandingan di Ganda Putra Bagas Maulana Sohibul Fitri peringkat 14 dunia akan ditantang pasangan Malaysia Ben Wichong dan Kei Winti yang merupakan peringkat 22 dunia Selanjutnya ada pasangan Andalan Indonesia Dominion Kevin saja yang Marcus Gideon akan ditantang pasangan Jepang Akhil Goga dan Taishi I Kevin Marcus harus waspada karena pasangan Jepang ini secara statistik permainannya sedang meningkat Kedua pasangan pernah bertemu satu kali dan Kevin Marcus keluar sebagai pemenang Head to head 1-0 untuk keunggulan Marcus dan Kevin Pertandingan selanjutnya beralih ke Tunggal Putra Anthony Kiting yang merupakan unggulan kenambahan turnamen ini Akan ditantang pemain India Laksya Sen Kedua pemain pernah bertemu dua kali Yang semuanya dimenangkan oleh pemain India Laksya Sen Pemain muda India ini memang sedang on fire Tetapi dengan kualitas kecepatan permainan Kiting Sudah saatnya Kiting memenangkan pertandingan ini Untuk memperkecil ketertinggalan dan memperbesar peluang juara di turnamen Denmark Open 2022 Cesar Hirendri Stavito akan menghadapi dayan yang dari Kanada Mereka akan bermain di lapangan tiga Dari Kanada Campuran Reha Noval dan Lisa Ayuku Sumawati akan bertemu lawan tangguh Unggulan ketiga di turnamen Denmark Open ini Seng Si Wei dan Wang Yu Hong dari China Selanjutnya ada pasangan muda ganda putri kita Febriana Dwi Puci Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Pasangan muda ini juga harus bertemu dengan ganda tangguh dari Korea Selatan Kim Soe Young dan Hong Siwong Sun Pasangan Korea ini merupakan unggulan kedua di turnamen Denmark Open Dan sebagai lagu penutup Ada kada campuran Linda Vivaldi dan Kitah Nintias Mentari Mereka akan ditantang pasangan India Iksan Batakar dan Tanishi Castro Itulah wakil-wakil Indonesia yang akan bertanding Denmark Open pada 19 Oktober 2022 Kita berharap mereka bisa tampil maksimal Ik kemudian dari dia Namun Wawakil Indonesia Bersifuk Setelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton